Bagaimana hukumnya bila kita ingin merehab masjid? Bagus! Apakah amal jariah yang membangun masjid pertama akan hilang? Ketika masjid Nabawi tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma, dindingnya labin tanah liat yang dijemur kering di cetak empat, direnovasi oleh Sayyidina Usman bin Affan. Abu Bakar, Omar, Usman. Usman merenovasi pertama masjid Nabawi. Lalu sahabat komplit. Bagaimana dengan yang nyumbang tiangnya? Berarti putuslah pahalanya Usman. Usman langsung membacakan hadis yang dia pernah dengar dari Nabi SAW. Man bana masjidan siapa yang bangun masjid? Banallah misla subaitan biljannah. Maka Allah sudah bangunkan untuk dia satu tempat dalam surga. Mana tahu nanti masjid Al-Muhajirin masyarakatnya melimpah ruah. Rumah ripah, loh jenawi, tokat dan batu jadi tanaman. Melimpah ruah rezeki. Maka nanti masjid ini kita buat menjadi Islamic Center dua tingkat. InsyaAllah. Amin. Ada pondok tahfiz Qurannya, ada tempat praktik dokternya, ada tempat kumpul anak mudanya. Apakah hilang pahala orang yang nyumbang dinding keramik? Tidak. Maka tetap mengalir. Kalaupun mau dijual atapnya, maka dijual duitnya tetap balik lagi ke masjid. Kalaupun dindingnya mau dihancurkan, dindingnya menjadi fondasi masjid atau ke masjid lain. Tidak dibuang, tidak digunakan untuk sia-sia. Karena dia adalah wakaf. Wakaf itu layu ba'u, tak boleh dijual. Walayu habu, tak boleh dihibahkan. Walayu rasu, tak boleh diwariskan. Tapi wakaf kembali kepada wakaf. Makanya yang kemarin sudah nyumbang keramik, tidak perlu ditulis di situ keramik saya. Lalu ketika nanti ada di renovasi, nyari. Mana keramik saya? Mana, abang, abang, abang. Mudah-mudahan yang bangun masjid ini, ikhlas sudah dibangunkan tempatnya di surga. Oh, jadi Ustadz kalau saya sedukah keramik di akhirat, saya nanti dapat keramik. Ya. Kalau saya kemarin buat atap, di akhirat dapat atap. Ya. Tiba-tiba satu bapak nangis. Kamu kenapa nangis? Saya kemarin cuma ngasih WC, Pak Ustadz. Masa di akhirat cuma dapat WC? Mikirnya jangan logika dunia. Ya. Aku siapkan untuk hambaku yang salih. Maka yang kemarin sedekah WC kamar mandi akan diberikan balasan tak pernah terlintas di hati manusia. Amin. 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 selamat menikmati